Kenapa harus Agnes Monika bilang, gue tuh gak ada darah Indonesianya Bilang aja, gue ini warga negara Indonesia Kalau dia ngomongnya di Indonesia atau dia misalkan lagi di wawancara di Medan nih Oh iya, gue itu ada darah ini, ada darah itu, ada darah ini, ada darah itu Nah bisa dimengerti, oh berarti dia campuran ini Tapi kalau dia ngomongnya di New York, di acara terbesar yang ditonton sama banyak orang Apalagi fans-fans yang atas Monika itu membeludak Kalau dia ngomongnya di situ, jadi orang luar negeri itu berpikir Seolah-olah Agnes Monika itu cuma numpang brojol aja di Indonesia Nikita Mirzani memberikan komentar terkait pernyataan Agnes Mo yang menjadi kontroversial Dalam sebuah wawancara, Agnes Mo mengatakan bahwa dirinya tidak berdarah Indonesia Pernyataan Agnes Mo tersebut diposting kembali di akun Instagram Nikita Mirzani Dengan caption emoji hati yang patah Banyaknya komentar netizen pada postingan Nikita Mirzani tersebut membuat Nikita Mirzani merasa perlu melakukan klarifikasi Berikut klarifikasinya melalui Instagram Story Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maaf banget dari tadi nyai itu syuting Nikita Kepo program di TransTV yang sebentar lagi bakal tayang Ini kan lagi rame banget nih gara-gara gua posting hati terpecah belah Postingannya itu adalah tentang Agnes Monika yang bilang dia tidak ada darah Indonesia Nah penjelasan dari Nyai Nikita Mirzani yang kalian anggap bodoh ini ya Dengarkan penjelasan ini baik-baik Oke pertama, kenapa harus Agnes Monika bilang Gua tuh gak ada darah Indonesianya Bilang aja gua ini warga negara Indonesia Kalau dia ngomongnya di Indonesia atau dia misalkan lagi di wawancara di Medan nih Oh iya gua itu ada darah ini, ada darah itu, ada darah ini, ada darah itu Nah bisa dimengerti, oh berarti dia campuran ini Tapi kalau dia ngomongnya di New York, di acara terbesar yang ditonton sama banyak orang ya kan Apalagi fans-fansnya Agnes Monika itu membeludak Kalau dia ngomongnya di situ, jadi orang luar negeri itu berpikir seolah-olah Agnes Monika itu cuman numpang brojol aja di Indonesia Lalu, percuma dong Agnes Monika bawa batik Kemarin juga nari Papua segala macem dibawa, ditaruh di Instagramnya Tiba-tiba dia cedar ngomong begitu Gua sebagai fans-nya Agnes Monika, gua hati gua hancur Gua cinta banget sama negara gua Walaupun ya, walaupun gua suka juga dilindes di sini, tapi gak ada masalah I'm proud to be Indonesian people Tapi kenapa dia enggak? Perhenti gak? Simple aja bilang, gue warga negara Indonesia Simple as that aja, kenapa sih kalian ini Aduh, kalian malu dong sama junjungan kalian yang begitu pintar nyarkus Monika Masa fans-fansnya kayak begitu sih? Coba tolong dipahami dan dimengerti ya Jangan dikit-dikit lu bilang, orang beginilah, orang begitu lah Orang post juga gak kasih caption apa-apa kok Yeeh! Dan tampaknya kekesalan Nikita Mirzani belum cukup dilampiaskan melalui video yang diposting di Instagram story-nya Tak lama, Nikita Mirzani kembali mengunggah Instagram story mengomentari fans Agnes Monika yang menurutnya barbar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Insta story Nikita Mirzani tersebut pun banyak menuai komentar Baik yang pro maupun yang kontra Banyak warganet yang menyarankan Nikita Mirzani untuk menonton videonya secara lengkap Dan bukan hanya potongannya saja Karena tentunya penggalan video dapat menyebabkan kesalahpahaman